Intro Like, comment, subscribe channel youtube Wirasanggap Pro Studio Halo teman, sahabat dan saudara Hari ini saya sedang berbahagia bersama dengan Wike Karena Alhamdulillahnya kami berhasil Untuk ke jenjang yang serius Ke jenjang yang lebih serius ya Iya Jadi mau cerita sedikit aja disini Awal mula kenal putri itu Sebenarnya ketemunya di Jakarta ya Iya, pas waktu kerja Waktu satu kerjaan ya Waktu satu kerjaan ceritanya Awal mulanya pas banget di bawah meja putri itu kan ada lampu anak putri ya Iya Nah jadi saya dimintain buat pasangin lampu itu Karena mati lampu Karena mati lampu juga di kantor Jadi saya disuruh ganti lampunya juga kan Bener gak? Iya Jadi pas gak sengaja juga waktu saya lagi masangin lampu itu Ngejatohin keripiknya di meja Iya kan? Awal mula jadi putri marah disitu dan Bisa saling kenal lah awal mulanya Biarpun kurang baik kenalnya kan Seenggaknya itu awal mulanya yang baik buat bisa ngobrol bareng sama putri juga disini Nah jadi setelah itu saya Ada daya tertarik sama putri di awal itu Entah dari muka atau sifatnya yang cukup pendiem juga di kantor kan Ya kedepannya Saya emang ada niat buat deketin putri juga gitu kan Ya alhamdulillahnya juga putri bisa terima saya biarpun awalnya gak terlalu baik lah gitu loh Ya karena fuck boy Kamu lah Masih inget gak awal kali pertama nembak putri? Awal pertama kali nembak itu pas pulang kerja Pas pulang kerja Pas tanggal 3 Pas tanggal 3 setelah kejadian gempa kalau gak salah ya Iya gempa Pas kejadian gempa kita lari-larian satu kantor Terus saya coba ngajak dia buat turun dan ngerapin barangnya di mejanya juga Lalu kita ke parkiran jalan bareng ya Ya saya ngutar Waktu itu di bawah parkiran? Iya maksudnya kan di bawah Ya saya langsung ngutarain aja gitu Apa yang saya rasain sama putri Biarpun belum kenal lama ya ngerasa yakin aja bakal diterima gitu kan Alhamdulillah bakal diterima juga sama putri disana Ya terusnya Saya ada niat baik untuk mengenal keluarganya putri Dan putri juga sedikit tidak tentang keluarganya Sebagian besar dari nelayan dan yang bertempatan di Jawa atau di Tegal Jadi dengan niat baik saya buat kedepannya Saya beraniin diri untuk datang ke Tegal Dan temuin putri dan beserta keluarganya untuk lebih mengenal lebih dekat lah Alhamdulillah juga keluarganya putri itu responnya baik juga sih Jadi saya yang tadi awalnya ragu di perjalanan jadi kayak Dia ceritain tentang keluarganya ya Lebih pede lah lebih berani gitu loh Ingat kepedean langsung nambahnya gitu Terus girewo Ya langsung setelah saya nemuin keluarganya Ya saya berjabat tangan saya cium tangan saya sungkem Terus saya bilang juga saya ini siapa dari mana dan Atas dasar apa datang kesini Ya Alhamdulillah respon dari keluarganya putri baik juga sih Iya kan Teleponnya baik juga Pertama kalinya saya ketemu itu sekitar di tahun awal 2019 sama keluarganya Iya di tahun 2019 Di awal Di Januari Di Januari ya Pas juga bertepatan dengan hari festival apa namanya Sedekah Laut Sedekah Laut Mungkin rezekinya saya bisa ketemu bapaknya, ibunya lengkap Beserta mbahnya, bu Yudnya saya bisa ketemu semua Dan Sedekah Laut Iya termasuk beruntung juga saya bisa ikut acara sedekah laut itu setahun sekali kan Semua hidup saya baru lihat juga Dan ternyata seru juga gitu loh di Tegal ini kan Awal terus Kedepannya saya ada daya tarik untuk keluarga dan Mau Apa ya Mau Menjalani hubungan yang lebih serius lah Nah jadi setelah pertama kali kita ketemu Terus kita balik lagi ke Jakarta Kita jalanin hari-hari kayak biasa lagi ya kan Iya Ya saya kenalin putri juga ke keluarga, ke ayah saya, ke ibu saya di Tangerang tempatnya kan Alhamdulillah juga ibu sama mama saya juga responnya baik juga sama putri Setelah itu ya kita jalanin aja kayak hari-hari biasa Tapi dengan tanda kutip Kita ingin serius kedepannya buat kedepannya sama putri Saya juga mau serius sama putri Alhamdulillah sekarang sudah terwujud Bersyukur sekali hari bahagia ini datang Benar-benar apa yang saya inginkan Awal mula dengan kenalan putri juga Untuk perkenalan sama putri lumayan singkat juga sih Cuma satu tahun lima bulan kalau nggak salah Saya mengenal dia, dia mengenal saya dengan sifat kepribadian saya Dan sifat kepribadian dia juga Ya makin hari, makin lambat laut waktu berjalan Makin kenal Makin kenal juga, semakin dekat juga Ya biarpun kita terhalang agak jarak ya antara keluarga masing-masing Ya saya mencoba untuk selalu ada kabar dan komunikasi dengan keluarga putri disini Perasaannya setelah bisa menghalalin Mbak Dika Wah seneng banget Bukan nggak bisa lagi demengin pakai kata-kata kan Pokoknya seneng banget Alhamdulillah banget lah Dalam hati bersyukur sama Tuhan Ngebukain jalan buat saya Niat saya juga ingin ibadah Ingin berumah tanggal lah Sampai akhir tua Insya Allah Jika Tuhan mengizinkan Alhamdulillah seneng juga Apalagi sudah ketemu aku Orang yang benar-benar baik Bagi saya Terus Dia bisa bertanggung jawab juga Yang terpenting itu Rencana berdua Tetap ingin maju Tetap ingin bahagia Tetap ingin Menggapai apa yang belum tergapai lah Selama ini Buat Karir Karir Gimana juga Karir Akan tetap lanjut di ibu kota Atau ada rencana lain Insya Allah Akan lanjut di ibu kota Karena sudah ada perjanjian juga disana Semoga dilancarkan aja Sama Tuhan dan Allah Untuk ke depannya Untuk rezeki kita berdua Terutama juga untuk keluarga Karena masih banyak PR yang harus saya selesaikan disini Buat berdua dan keluarga juga Buat teman-teman Sahabat Rekan kerja Maupun keluarga besar Salam hangat Saya minta Doa restunya Minta doa restu Dan minta supportnya Untuk hubungan kami berdua Untuk ke depannya Semoga senantiasa Dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Gimana Semoga tetap langgeng Semoga tetap langgeng Menjadi keluarga yang sakinah Mau ada waroma Amin Minta anak berapa Mbak Dike Kalau anak Tergantung dari Dike sama Dike aja Karena itu kan badannya Dike Dikasihnya Makin banyak makin baik ya Jadi Sekasihnya aja sama Allah Berapa Tapi ini 5 target Gitu kan Enggak Ya pengennya sih 11 Cuma kayaknya kebanyakan Buat jadi tim bola kan Ya Takut ngalahin Atau lintar juga ya Dua atau tiga cukup lah Insya Allah Sampai jumpa Buat teman Sahabat Tekan kerja Maupun keluarga besar Kita berdua Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas Doanya selama ini Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment Subscribe Channel Youtube Wirasanggap Pro Studio Video Soting Terima kasih Bye